Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, ratusan pelajar SMA 23 Makassar harus belajar dengan kondisi yang mencemaskan dan memprihatinkan karena ruangan kelas yang sempit dan kondisi atap pelafon yang nyaris rubuh. Ya Pemirsa, para siswa pun berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah provinsi untuk perbaikan sekolah mengandalkan bantuan dari para orang tua siswa. Inilah kondisi SMA Negeri 23 Makassar yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalan, Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tambak terlihat atap kelas mengalami rusak parah, genteng dan pelafon sudah banyak bocor, bahkan beberapa ruang kelas juga sudah tidak layak pakai karena tembok yang terbuat dari gipsum mengalami pecah atau retak. Gedung ini pun merupakan pinjaman dari LL Diktif Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan gedung tua. Hal ini membuat para murid setiap harinya dibuat cemas saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas lantaran tak jarang genteng gedung jatuh menimpa siswa dan harus belajar dengan kondisi berdesakan. Sebagai siswa kami juga merasa cemas dan tidak nyaman karena kelasnya itu sempit, terus ada beberapa yang gini juga yang sudah merubuh, terus latihnya juga banyak yang retak-retak. Terus untuk yang di lantaran ketidanya juga di bagian sekretaris dengan musyola, pelafonnya itu juga sudah hentikan hubungan, yang itu yang ditakutkan dari kami. Sementara itu pihak sekolah SMA 23 Makassar mengungkapkan, sejak berdirinya sekolah ini belum pernah memiliki gedung sendiri dan telah berpindah tempat sebanyak dua kali. Perbaikannya pun mengandalkan biaya dari orang tua siswa. Teman-teman media ini kan sudah melihat tadi banyaknya di dinding-dinding yang sudah bocor-bocor. Tapi apa boleh buat? Demi untuk belajar anak-anaknya orang tua, maka orang tua terpesa harus bahu-membahu memberikan sumbangan kepada SMA Negeri 23 untuk membuat sekat belajar. Mau itu normatif ruang kelasnya mau tidak, yang penting anaknya bisa dulu belajar. Diketahui SMA Negeri 23 Makassar memiliki 448 siswa dengan 13 kelas. Pihak sekolah dan para murid berharap Pemprov Sulsel dapat membantu renovasi sekolah agar para siswa dapat menuntut ilmu tanpa cemas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yowel Yuswin, Anyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!